selamat menikmati di sini saya akan melaksanakan POA dari LKMM NAS ISMKI 2018 yang pertama adalah sharing tentang materi yaitu patriotisme dan nasionalisme dimana di dalam Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat 111 dijelaskan bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal artinya apa? kita sebagai masyarakat yang sudah lewat tidak baik dalam hal melupakan masa lalu dan didukung juga oleh perkataan Soekarno yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus memiliki jiwa nasionalisme apa itu nasionalisme? nasionalisme itu adalah sebuah paham isme dan nasional yaitu cinta tanah air maka adalah sebuah paham atau ajaran untuk mencintai tanah air Indonesia adalah negara yang berada di tempat strategis kenapa strategis? karena diberada di dua antara dua benua benua Australia dan Asia dan ada dua samudera samudera India dan juga samudera Pasifik dimana luas perairan Indonesia adalah lebih baik daripada luas daratan di Indonesia Indonesia kekuatannya berada di keberagamannya baik keberagaman agamanya, keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat dan lainnya dahulu Indonesia pemuda-budu pemudanya adalah luar biasa hasilnya adalah salah satunya sumpah pemuda dimana di tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda mengeluarkan sumpah pemuda yang berisikan bahwa berbangsa satu, bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia dan berbahasa satu, bahasa Indonesia dilanjutkan dengan proklamasi proklamasi tahun 17 Agustus 1945 juga tidak lepas dari peran pemuda ketika itu nah Indonesia seperti Indonesia yang sudah bilang berada di tempat yang strategis apa contohnya ketika Presiden Asien Howard berkata Amerika Serikat boleh kehilangan Kamboja dan Vietnam tetapi Amerika Serikat tidak boleh kehilangan Indonesia ada lagi Presiden Er Nixon pernah berkata kehilangan Vietnam adalah kekalahan bagi Amerika Serikat tetapi dapatkan Indonesia adalah hadiah terbesar Amerika Serikat nah Indonesia di tahun sekitar 2030 nanti akan mengalami yang namanya bonus demografi artinya apa? usia produktif masyarakat usia produktif masyarakat Indonesia ketika itu adalah lebih baik atau lebih banyak dibanding masyarakat yang tidak produktif sehingga dari sekarang haruslah tercipta pipit-pipit yang unggul begitu saja dari saya sedangkan untuk kesan dan pesannya mengikuti LKPM Nas adalah ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena ini adalah tingkat kaderisasi mahasiswa kedokteran terakhir setelah LKMM lokal, wilayah, dan serta nasional pesannya juga saya berharap kedepannya menjadi lebih baik serta lulusan-lulusan dari LKMM Nasional SMKI itu menjadi seorang pemimpin-pemimpin besar nantinya di Indonesia ini kesannya juga saya mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak bisa diratakan tempat lain terutama para mahasiswa kedokteran contoh di material LKMM Nasional bukan hanya tentang materi kesehatan juga tentang materi teknologi materi keekonomian serta materi keindustrian dan lain-lain ya mungkin bahasanya bukan hanya ranah kesehatan tapi itu yang perlu yang dimiliki oleh seri dokter di era 4.0 nanti maka dengan itu saya mengajak ke teman-teman semua mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia untuk bisa menyempatkan dirinya mengikuti LKMM Nasional di periode selanjutnya karena apa? karena sejatinya mahasiswa itu berbeda dengan siswa kalau siswa itu belajar apa yang diberi oleh gurunya kalau mahasiswa dia akan belajar yang diberi oleh gurunya dan juga belajar yang dia dapat di gurunya di LKMM Nasional ISMKI juga teman-teman bisa berkesempatan untuk berdiskusi dengan seluruh kader-kader terbaik institusi mahasiswa kedokterannya mulai dari bertukar pikiran dan juga sharing-sharing tentang pengalaman dan itu merupakan pengalaman yang sangat mahal selanjutnya kita sebagai mahasiswa yang nanti seorang pemimpin diajar bahwa kita pentingnya mencintai negeri ini karena apa? karena seperti lagu bilang bahwa bangsa yang akan datang kewajiban mula maka sejak dini, sejak kita masih muda sejak kita masih mahasiswa harus mencintai bahwa negeri ini adalah negeri yang patut diperjuangkan nantinya mungkin untuk pengalaman kalau diceritakan kurang bermakna buat teman-teman maka saya menyarankan untuk bisa langsung mengikuti acara LKMM Nasional SMKI tahun depan mungkin itu saja dari saya pesan terakhir saya bahwa pemuda harus menghabiskan jatah kegagalannya saat dia masih tahap belajar dan saya juga punya pesan NKRI berasaskan Pancasila Pancasila berdaurat bangsa selamat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati